Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Kisah, seorang kolomrat yang sangat kaya raya menulis surat wasiat Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur Setelah aku mati nanti, aku akan beri warisan separuh dari harta peninggalanku Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya Apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti? Tapi anak-anaknya menjawab, mana mungkin kami sanggup menjaga ayah Karena pada saat itu, ayah sudah menjadi mayat Kesokan harinya, dipanggillah semua adik-adiknya Dan beliau kembali bertanya Adik-adikku, sanggupkah di antara kalian menemaniku di dalam kubur selama 40 hari? Setelah aku mati nanti, aku akan memberikan setengah dari hartaku kepada kalian Adik-adiknya pun menjawab, apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah? Lalu dengan sedih, kolomrat tadi memanggil ajudannya Untuk mengumumkan penawaran istimewa itu ke seantara negeri Akhirnya, sampai juga lah pada hari di mana kolomrat tersebut kembali ke Rahmatullah Kuburannya dihiasi megah laksana sebuah peristiratan terimewa dengan semua perlengkapannya Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin Mendengar pengumuman wasiat tersebut Lalu tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa Segera datang ke rumah kolomrat tersebut Untuk memberitahukan kepada ahli waris akan kesanggupannya Kesokan harinya, dikebumikanlah jenazah sang kolomrat Si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat Sambil membawa kapaknya Yang paling berharga dimiliki si tukang kayu Hanya kapak Untuk bekerja mencari nafkah Setelah tujuh langkah Para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman Datanglah malaikat mungkar dan nangkir ke dalam kubur tersebut Si tukang kayu menyadari siapa yang datang Ia segera agak menjauh dari mayat kolomrat Dibenaknya, sudah tiba saatnya Si kolomrat akan diinterogasi oleh malaikat mungkar dan nangkir Tapi yang terjadi malah sebaliknya Malaikat mungkar dan nangkir malah menuju ke arahnya Dan bertanya Apa yang kau lakukan disini? Aku menemani mayat ini selama 40 hari Untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya Jawab si tukang kayu Apa saja harta yang kau miliki? Tanya mungkar dan nangkir Artaku cuma kapak ini saja Untuk mencari rezeki Jawab si tukang kayu Kemudian mungkar dan nangkir bertanya lagi Dari mana kau dapatkan kapak ini? Aku membelinya Balas si tukang kayu Lalu pergilah mungkar dan nangkir Dari dalam kubur tersebut Besok di hari kedua Mereka datang lagi dan bertanya Apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu? Aku menebang kayu untuk jadikan kayu bakar Lalu aku jual ke pasar Jawab si tukang kayu Di hari ketiga ditanyakan lagi Pohon siapa yang kau tebang Dengan kapakmu ini? Pohon itu tumbuh di hutan melantara Jadi gak ada yang punya Jawab si tukang kayu Apa kau yakin? Lanjut malaikat Kemudian mereka menghilang Datang lagi di hari keempat Bertanya lagi Adakah kau potong Pohon-pohon tersebut dengan kapak ini Sesuai dengan ukuran Dan beratnya yang sama untuk dijual Aku potong kira-kira saja Mana mungkin ukuran bisa disama rata Tegas tukang kayu Begitu terus yang dilakukan malaikat Mungkar nangkir Datang dan pergi Sampai tak terasa Sekarang 39 hari sudah Dan yang ditanyakan Masih berkisar dengan kapak tersebut Di hari terakhir yang keempat puluh Datanglah mungkar dan nangkir Sekali lagi bertemu dengan tukang kayu tersebut Berkata Mungkar dan nangkir Hari ini kami akan kembali Berdanya soal kapak ini Belum sempat Mungkar nangkir melanjutkan pertanyaannya Si tukang kayu tersebut Segera melarikan diri ke atas Dan membuka pintu kuburan tersebut Ternyata Di luar sudah banyak Orang yang menantikan kehadirannya Untuk keluar dari kubur tersebut Si tukang kayu dengan tergesa-gesa keluar Dan lari meninggalkan mereka Sambil bergeriak Kalian ambil saja Semua bagian harta warisan ini Karena aku sudah tidak menginginkan lagi Sesampai di rumah Si tukang kayu berkata kepada istrinya Aku sudah tidak menginginkan Sepadu harta warisan dari mayat itu Di dunia ini Harta yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini Tapi malaikat mungkar nangkir Selama 40 hari Yang mereka tanyakan Dan persoalkan Masih saja Di seputar kapak ini Bagaimana jadinya Kalau hartaku begitu banyak Entah berapa lama Dan bagaimana aku harus menjawabnya Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah Anhu Dari Nabi Muhammad SAW Bahwa beliau bersabda Tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam Pada hari kiamat Hingga ia ditanya tentang lima perkara Yaitu umurnya Untuk apa dihabiskan Masa mudanya kemana dipergunakan Hartanya dari mana ia Hartanya dari mana ia memperolehnya Dan kemana dibelanjakannya Ilmunya sejauh mana diamalkan Hadis Riwayat Tarmidi Wallahu'ala misawab